Saudari-saudara yang terkasih kita semua juga sadar bahwa seringkali kita memiliki kelemahan diri Tetapi jangan khawatir Kelemahan diri kita itu seringkali akan dipakai oleh Tuhan Untuk bisa menjadi sebuah kekuatan diri Asalkan itu semua dipakai untuk mewartakan karya Allah sendiri Kemanapun Allah menghendaki Tapi Tuhan pasti akan memakai kelemahan-kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa Aku tahu kepada siapaku percayakan diriku Dan aku yakin bahwa ia sanggup memelihara semuanya sampai hari terakhir Sebab ia hakim yang adil Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan sertamu Selamat pagi berkah dalam Kita siapkan hati kita agar kita pantas mengikuti perayaan Eka Resti Pada pesta bertobatnya Rasul Santo Paulus pada pagi hari ini Marilah berdoa Alah Bapak cahaya dunia Engkau telah mengucapkan sabdamu dari hati ke hati Dari bangsa kepada bangsa Dengan pewartaan Rasul Paulus Kini kami mengenangkan pertobatannya dan memohon agar kami pun kau tobatkan dan kau panggil Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan di kau dalam bersatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Selamat pagi berkah dalam Selamat pagi berkah dalam Sehat semua Semoga sehat Saya senang dengan salah satu semboyan dari rekan-rekan Yesuit Rekan-rekan romo-romo SJ itu Salah satu semboyanya itu adalah Pendosa yang dipanggil Pendosa yang dipanggil Ini menggambarkan bagaimana bahwa manusia itu seringkali memiliki kelemahan-kelemahan diri Tetapi kalau Tuhan sudah menghendaki memakai orang itu untuk karyannya Maka Tuhan tetap akan memakainya Dan Tuhan akan membalikkan dari sesuatu yang tadinya lemah Kelemahan-kelemahan diri Ini justru akan menjadi senjata yang ampuh untuk mewartakan Tuhan kemana-mana Persis yang dialami oleh Santo Paulus Hari ini kita merayakan bertobatnya Rasul Paulus Kita mendengarkan dalam bacaan yang baru kita dengarkan Dan juga kita mengenal siapakah Paulus sebelum dirinya bertobat Dia adalah orang yang gigih berjuang Orang yang keras Dan dia mengejar-ngejar para murid Yesus Mengejar para murid Yesus tidak segan-segan Itu mengejar-ngejar Mereka semua yang percaya pada Yesus Yang mengikuti Yesus semuanya dikejar-kejar Sampai kemanapun itu pasti akan dikejar Indilalah Indilalah Namanya saja Gustialah Kalau sudah berkehendak Maka sudah tidak ada yang akan bisa menandingi kehendaknya Gustialah Gustialah itu menghendaki Paulus Supaya dia menjadi Rasul yang teguh dan gigih berjuang Mewartakan Tuhan sendiri Dan akhirnya Paulus bertobat Ditobatkan oleh Allah Ditobatkan oleh Tuhan Maka pada akhirnya kelemahan Paulus Yang tadinya menjadi orang yang begitu keras Orang yang mengejar-ngejar para murid-murid Tuhan Mengenal pengikut-pengikut Tuhan Kini dibualik menjadi sesuatu yang sangat indah Sangat kuat Dan kita mengenal Paulus sebagai Rasul Sebagai guru segala bangsa Maka seminari tinggi kami Imam-imam Diosisan Keuskupanagung Semarang Dinamakan seminari tinggi Santo Paulus Harapannya supaya romo-romonya itu ya Berangi berjuang seperti Rasul-rasul Seperti Rasul Paulus Disana ada patung Patung buatan Itu ya pematung Kalau penjenengan preksa itu ada pematung Namanya Sidarta Disana dibuat patung Santo Paulus Nanti silahkan cari di google juga ada Disana digambarkan Kempole Paulus itu gede banget Kempole Paulus gede banget Terus Jari-jari kakinya itu Kayak jari-jari wong abuh gitu ya Itu karena mau menggambarkan Paulus yang Berjalan kemana-mana Kemana pun Dia pergi Dia berjalan kaki itu Mau digambarkan disitu Menggambarkan Paulus yang begitu gigih Saudari-saudara yang terkasih Kita semua juga sadar bahwa Seringkali kita memiliki kelemahan diri Tetapi jangan khawatir Kelemahan diri kita itu seringkali akan Dipakai oleh Tuhan Untuk bisa menjadi sebuah kekuatan diri Asalkan itu semua dipakai Untuk mewartakan karya Allah sendiri Kemana pun Allah menghendaki Tuhan pasti akan memakai kelemahan-kelemahan itu Menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa Kita banyak belajar dari Santo Paulus Maka semoga kita semua yang sadar akan kelemahan diri Juga diberi kekuatan oleh Tuhan sendiri Untuk mengubah segalanya menjadi lebih baik Asalkan kita mau membuka diri seperti halnya Santo Paulus yang akhirnya membuka dirinya Pada Tuhan yang hadir Pada Tuhan yang masuk pada dirinya Ketika Paulus Mengalami kebutaan Meskipun hanya untuk sementara waktu Dia mampu untuk bertanya Siapakah engkau Paulus mulai membuka dirinya Titik baliknya Untuk akhirnya bertobat Maka ketika kita pun juga ingin bertobat Kita ingin mengubah diri kita menjadi lebih baik Yang diperlukan dari diri kita adalah Keterbukaan diri Kepasran diri yang total Kepada kehendak Allah sendiri Menyadari bahwa diri kita ini rapuh Menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan Dan menyadari bahwa Tuhan hadir dan pasti juga akan menolong kita Tetapi tadi itu ketika kita sudah disembuhkan dan kita dipulihkan Mari kita juga siap untuk berjuang Pewartakan kerajaan Allah Seperti halnya Rasul Santo Paulus Nisaya kita semua Bukan hanya akan menjadi orang-orang yang kuat Orang-orang yang teguh Tetapi kita menjadi orang-orang yang berbahagia Seperti halnya dialami Santo Paulus Karena pertobatannya dan karena pewartaannya Dia kini juga berbahagia dalam kerajaan surga Semoga harapan itu kita capai ketika tiba waktunya Dan dengan demikian semoga nama Tuhan Dimuliakan dalam hidup kita Kini dan sepanjang segala masa Amin Marilah berdoa Alah Bapak yang maha kuasa dan kekal Kini kami membawa hartamu Dalam wadah yang terbuat dari tanah Bersama Rasul Paulus Kami mohon agar di dalam diri kami yang lemah ini Tampak nyata kekuatan Kristus yang dasyat Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Kini dan sepanjang segala masa Amin Tuhan sertamu Kita semua Sanak saudara kita yang turut kita doakan Keluarga kita dan komunitas kita Senantiasa dibimbing, dilindungi Dan disertai oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Dengan ini perayaan ekaristi kita telah selesai Mari kita pergi Kita diutus Amin Akramen Maha Kudus Aku mencintaimu Labi dari segalanya Dan aku merindu hutan Kehadiranmu dalam jiwaku Karena sekarang aku tak dapat Menyambutmu dalam sakramen ekaristi Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani Ke dalam hatiku Karena engkau telah hadir Aku memperlukanmu Dan mempersatukan diriku Sepenuhnya kepadamu Jangan membiarkan aku terpisah Darimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!